Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bunda Ansyah hari ini Bunda Ansyah akan membahas tentang buku tematik kelas 2 tema 2 bermain di lingkungan hari ini kita akan membahas halaman 7 sampai halaman 10 kita mulai dari halaman 7 ayo membahas dengarkan gurumu membaca teks berikut bermain perahu kertas ini ada gambar bermain perahu ya di atas baskom yang diisi dengan air ini perahu kertas Benny sangat senang bermain perahu kertas permainan ini sangatlah sederhana satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun perahu dapat berlayar dengan bantuan angin Benny sangat menyukai permainan ini apa isi dari teks yang telah dibacakan gurumu dapatkah kamu menceritakannya kembali berilah tanggapanmu terhadap cerita temanmu langsung ke halaman 7 nanti ini soalnya anak-anak bisa menceritakan kembali di depan kelas tentang teks yang ada di atasnya halaman 7 ayo menulis bacalah kembali teks bermain perahu kertas jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut nomor 1 apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas apa saja satu ya yaitu kertas kertas lalu baskom baskom yang sudah diisi air nomor 2 bagaimana cara memainkan perahu tersebut cara memainkannya yaitu dengan cara kertas kertas yang sudah dilipat berbentuk perahu lalu kita apungkan di atas baskom yang berisi air dengan bantuan angin maka perahu itu akan berjalan memutari baskom saya baca sekali lagi ya dengan cara kertas yang sudah dilipat berbentuk perahu lalu kita apungkan di atas baskom yang berisi air dengan bantuan angin maka perahu itu akan berjalan memutari baskom ayo mengamati Benny membuat dua buah perahu kertas tiur juga membuat dua buah perahu kertas kemudian ayah juga membuat dua buah perahu kertas lagi jika digabungkan berapa jumlah perahu semuanya disini ada perahu Benny berjumlah dua yang berwarna biru perahu tiur ada dua dan berwarna hijau sedangkan perahu ayah juga memiliki dua dan berwarna biru pekat jadi ini ditulis disini dua ini juga dua ini ditambah karena ini ditanyakan berapa jumlah perahu semuanya jadi perahu semuanya dua ditambah dua ditambah dua sama dengan enam dapat ditulis tiga dikali dikali karena ini kan dua ini kan ada 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 tiga orang satu dua tiga jadi ada tiga orang dan masing-masing mempunyai dua perahu dikali dua sama dengan enam ini terdiri dari jumlah setelah digabungkan yang dua ini isi masing-masing kotak sama kan terus yang tiga ini jumlah kotak ayo berdiskusi diskusikanlah soal berikut dengan temanmu ini ya ini ada berapa perahu ada tiga perahu yang ini yang ada di kolom ini ada berapa perahu yang berwarna merah juga ada tiga tiga ditambah tiga sama dengan enam tulis di sini ya ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut berapa jumlah perahu setelah digabungkan dapat ditulis ini ada berapa berapa kolom ini ada dua kolom kan kita tulis ya dua kolom dikali setiap kolom ini ada jumlahnya ada berapa perahu ada tiga kita tulis ya tiga dua dikali tiga sama dengan enam sama kan ini hasilnya selanjutnya ayo berlatih tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut nomor satu di sini ada kotak berisi satu kita tulis ya satu selanjutnya ada lagi kotak berisi satu kapal kita tulis satu perahu terus ini lagi ada satu perahu lagi kita tulis satu sama dengan satu ditambah satu ditambah satu sama dengan tiga kita tulis ya lalu ini satu kita tulis ini ada berapa kolom ada tiga kolom berarti tulis kita ada tiga kolom setiap kolom ada berapa ada satu perahu kita tulis satu perahu tiga dikali satu sama dengan tiga hasilnya sama kan ini yang dijabarkan kalau ditambah kalau ini dikalikan sama kan hasilnya sekarang kita nomor dua ini ada tiga kolom kolom pertama berisi empat ya berisi empat satu dua tiga empat kita tulis disini empat kolom kedua berisi satu dua tiga empat empat ya empat kue kita tulis empat kolom selanjutnya ada berapa kue satu dua tiga empat ada empat kita tulis disini empat sama dengan empat ditambah empat ditambah empat sama dengan dua belas ini ada berapa kolom ada tiga satu dua tiga kita tulis disini tiga dikali satu kolom ada berapa kue ada empat satu dua tiga empat sama setiap kolom ada empat seperti yang ada di atasnya ini kita tulis empat sama dengan tiga dikali empat sama dengan dua belas jadi hasilnya sama kan sama yang ada di atasnya kita lanjut di halaman selanjutnya nomor tiga ini ada empat kolom satu dua tiga empat setiap kolom memiliki dua buah bola ini kita sama ya dua 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 maka kita tulis langsung di bawahnya ini ada satu kolom pertama berisi dua kolom kedua berisi dua kolom ketiga berisi dua kolom keempat berisi dua dua ditambah dua ditambah dua lagi ditambah dua lagi sama dengan delapan kita tulis di sini delapan ini tadi ada berapa kolom satu dua tiga empat kita tulis oh ada empat kita tulis empat satu kolom berisi sama isinya berapa dua langsung kita kalikan dua nah sama dengan empat dikali dua sama dengan delapan sama kan sama yang di atasnya jika kita tambahkan satu persatu selanjutnya nomor empat sama seperti yang dikerjakan yang ada di atas caranya ini ada berapa kolom satu dua tiga empat satu kolom berisi berapa boneka beruang satu kolom berisi empat beruang lalu kita tulis kolom pertama ada berapa beruang ada empat kita tulis kolom kedua berisi berapa beruang ada empat juga kita tulis ditambah empat ada lagi kolom ketiga berisi berapa beruang sama juga ada empat kita tulis lagi empat ditambah kolom keempat berisi berapa beruang ada empat juga kita tambah lagi kita tulis empat lagi sama dengan empat ditambah empat ditambah empat lagi ditambah empat lagi sama dengan enam belas Yang dibawahnya jika dihitung dengan perkalian Yaitu ini ada berapa kolom? Ada 4 1, 2, 3, 4 Kita tulis 4 Setiap kolom berisi berapa boneka beruang? Sama kan boneka beruangnya berjumlah berapa? Berjumlah 4 Kalau tidak percaya kita hitung lagi 1, 2, 3, 4 Langsung kita kalikan 4 Kalikan 4 Sama dengan 4 x 4 Sama dengan 16 Sama kan hasilnya dengan yang ada di atasnya? Selanjutnya nomor 5 2 kelompok anak bermain lompat tali Setiap kelompok terdiri atas 5 anak Selanjutnya nomor 5 2 kelompok anak bermain lompat tali Setiap kelompok terdiri atas 5 anak Kalimat perkaliannya adalah Kelompoknya ini tadi ada berapa? Ada 2 Berarti 2 Setiap kelompok terdiri atas 5 anak Setiap kelompok terdiri atas 5 anak Berarti 2 x 5 Sama dengan 10 B Nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang Jadi ini 5 ditambah 5 sama dengan 10 Kenapa? Karena ini 1 kota ada 2 Gini ya saya jabarkan gini Setiap kota ini berisi 5 Nah kita tulis segini ya Biar mengerti ya 1, 2, 3, 4, 5 Jadi kalau kita jabarkan menjadi 5 ditambah 5 sama dengan 10 Sama kan hasilnya ini Pembahasan hari ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu lagi di video Bunda Ansa selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa